Pemirsa hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan dan pelantikan pimpinan MPR di ruang rapat paripurna 1. Masing-masing fraksi dan kelompok DPD akan menyampaikan bakal calon pimpinan MPR yang akan ditapkan dalam rapat paripurna. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jurnalis Metro TV Anwarfwadi langsung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Adi, selamat pagi. Apakah rapat paripurna pagi ini sudah dimulai? Ya, Sandi, berdasarkan informasi yang kami terima, berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh Sekretariat MPR bahwa sidang paripurna ketiga MPR ini dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Namun bisa dilihat di belakang saya, ini sidang paripurna belum dimulai karena memang belum semua anggota MPR ini memasuki ruang sidang pada hari ini. Bisa Anda lihat di belakang saya, ini masih terlihat beberapa anggota MPR. Ini berkumpul untuk berfoto sembari menunggu rekan-rekan yang lain, anggota yang lain untuk memasuki ruang sidang paripurna. Yang mana agendanya pada hari ini, yang pertama adalah pada pukul 10 ini dijadwalkan adalah penyampaian bakal calon pimpinan MPR, baik itu ketua dan juga wakil ketua. Baik dari fraksi-fraksi yang ada di MPR ditambah dengan kelompok DPD. Baru nanti informasi dari sekretariat nanti akan diadakan pelantikan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk pimpinan MPR ini. Lalu kemudian ada pun nama-nama tadi sudah disampaikan sebelumnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini ada doorstop bersama dengan ketua fraksi Gerindra MPR yaitu Habibur Rahman. Ia menyampaikan dari fraksi-fraksi ini bisa dibilang namanya sudah hampir pasti begitu ya, nama yang dibocorkan oleh Habibur Rahman tadi. Yang pertama dari PDI Perjuangan ternyata adalah Bambang Pacul, politisi senior dari PDIP. Lalu kemudian juga dari Partai Amanat Nasional yang sebelumnya adalah Sekjen Pan yaitu Edi Suparno. Dari Golkar, Kahar Muzakir. Dari PKS, Hidayat Nurwahid. Dari PKB, ini Rusdi Kirana. Dan juga dari Partai Nasdem, Lestari Murdiad. Sementara itu, untuk dari unsur atau kelompok DPD, nama yang diajukan adalah Abchandra Akbar. Abchandra Akbar ini merupakan anak dari Supratman Andi Aktas yang merupakan Menkumham Republik Indonesia. Dan untuk penentuan dari Abchandra Akbar ini sendiri melalui mekanisme voting yang selesai pada dini hari tadi, yang mana Abchandra mendapatkan suara 93 suara dan berhasil mengalahkan Fadel Muhammad yang mendapatkan 50 suara dalam voting yang berlangsung tadi malam. Itu adalah beberapa nama pimpinan yang nantinya akan disampaikan. Berdasarkan informasi tadi yang kami dapatkan dari Ketua Fraksi MPR Gerindra, yaitu Habibur Rahman. Dan juga pemirsa kalau kita melihat untuk pimpinan MPR sendiri, seperti yang disampaikan sebelumnya, kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di MPR adalah, nama yang akan diajukan adalah Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Sebenarnya untuk nama Ahmad Muzani ini sendiri sudah mencuat sejak beberapa hari lalu, bahkan sejak pelantikan MPR begitu pada 1 Oktober 2024 lalu. Ahmad Muzani merupakan sekjen dari Partai Gerindra. Dan memang terlihat dari awal begitu ya, fraksi-fraksi ini sudah setuju dengan Ahmad Muzani karena dianggap Gerindra merupakan Partai Pemenang Pemilu, sehingga wajar saja kemudian Gerindra mendapatkan posisi Ketua MPR. Bahkan hal tersebut juga disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan yang bisa kita katakan hingga saat ini juga belum bergabung dengan pemerintahan. Dan kita akan tunggu bersama nanti untuk penyampaian bakal calonnya dan juga pelantikan Ketua dan juga Wakil Ketua Majelis Permusyawarat Rakyat Perode 2024-2029. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Sandi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!